Saya yakin Pak Jeffrey bisa melewati operasi ini, saya doain dari sini Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana akhirnya Novia pun bertemu dengan Jeffrey dan bahkan Novia pun mengantarkan Jeffrey ke ruang operasi Dimana Novia yang memberikan semangat kepada Jeffrey Novia yang memegang tangan Jeffrey dan dirinya pun akan terus mendoakan Jeffrey agar operasinya berjalan dengan lancar Dan semoga saja ya guys Jeffrey bisa merasakan kecemasan Novia Dan semoga saja Jeffrey pun tahu Novia selalu ada menemaninya Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana akhirnya Pak Wijaya dan Ibu Indri mengetahui jika penabrak Ibu Indri adalah orang suruhan Hakim Dimana orang tersebut yang merasa takut dan bersalah akhirnya jujur kepada Pak Wijaya dan juga Ibu Indri Jika dirinya yang diperintah oleh Hakim dan Iksan untuk mencelakai Novia Dimana Hakim yang berusaha menyelamatkan Novia agar bisa mendapatkan simpati dari orang tua Novia Setelah mengetahui hal tersebut Pak Wijaya sangat murka kepada Hakim Sampai-sampai Hakim pun mendapatkan tamparan dari Pak Wijaya ya guys Karena ulah Hakim Ibu Indri menjadi seperti ini Hakim pun hanya bisa menyesal saat melihat kondisi Ibu Indri saat ini ya Lalu kemudian di sisi lain Pak Arjuna dan Ibu Astrid terkejut saat melihat ada Novia di rumah sakit Pak Arjuna pun bertanya kepada Novia Sedang apa Novia berada di sana Novia pun mengatakan jika dirinya sedang menemani Jeffrey yang saat ini sedang dioperasi Ibu Astrid pun merasa bersalah karena Ibu Astrid sudah memberikan keterangan yang salah Kepada Novia tentang kondisi Jeffrey saat ini Karena Ibu Astrid tahu jika Novia pun sangat mengkhawatirkan Jeffrey Tapi di sisi lain Pak Arjuna yang tidak terima dengan sikap baik Ibu Astrid kepada Novia Karena Pak Arjuna menganggap Novia bukanlah siapa-siapa bagi keluarga Wardana Bahkan siapa Novia dekat-dekat dengan Jeffrey Bahkan Pak Arjuna mengatakan jika Novia pun bukanlah pacar Jeffrey Semoga saja ya guys Ibu Astrid bisa mengatakan semuanya demi Jeffrey Karena Ibu Astrid tahu Jeffrey sangat mencintai Novia Semoga saja Ibu Astrid mengatakan kepada Pak Arjuna jika Novia adalah anak Pak Harman Orang yang ditabrak oleh Jeffrey 18 tahun yang lalu Sekaligus Novia adalah wanita yang sangat dicintai oleh Jeffrey Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!